5 Pertama subuh, kedua zuhur, ketiga asar, keempat maghrib, kelima isya Kalau sholat sunah itu apa? Kalau sholat sunah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak mendapat dosa Ada 5 kali? Apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya Kalau sholat sunah itu apa? Ada sholat sunah rawatib, terawih, dan sebanyak deh pokoknya Ada 5 Apa aja? Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya Kalau sholat sunah itu apa? Kalau sholat sunah biasanya itu ada rawatib, sholat tarawih, idul fitri, idul adha, tahajud, dan lainnya Ada sholat sunah rawatib, sholat sunah rawatib itu ada 2, sholat sunah kobliya, sholat sunah badiyah Terus ada juga sholat sunah tahiyatul masjid, sholat sunah duha, sholat sunah tahajud Sholat sunat sih yang deli kita bisa lakuin pagi, duha, malam witir Ada sunah tarawih, kubliya, tarwiyah, tawatir Sholat sunah kolbiyah, sholat sunah badiyah, sholat sunah rawatib Pemirsa Hasanah, pernahkah Anda melaksanakan sholat sunah wudhu? Mungkin sebagian kaum muslim kurang familiar dengan sholat sunah wudhu Yaitu sholat sunah dua rokaat setelah wudhu Artinya, sholat yang dikerjakan setelah selesai berwudhu Baik wudhu untuk melaksanakan sholat Atau sekedar bersuci untuk menjaga agar diri seseorang tetap dalam keadaan suci Dua rokaat sholat sunah wudhu ini bukan amalan biasa Tapi, sangat dahsyat di mata Allah SWT Pahalanya, luar biasa Nabi SAW sempat heran ketika diperlihatkan surga Lalu mendengar suara sendal Bilal bin Rabah di depannya Itu sebabnya ketika hendak sholat subuh Nabi bertanya pada Bilal Wahai Bilal, amalan apa yang kau lakukan sampai aku mendengar suara sendalmu di surga? Bilal menjawab Tidaklah aku melakukan amalan yang paling kuharapkan pahalanya Hanya saja aku tidak bersuci Baik saat petang maupun siang Melainkan aku sholat sunah dengannya Apa-apa yang telah ditetapkan bagiku untuk sholat Ubbah bin Amir al-Juhani radiallahu anhu Juga pernah mendengar Nabi SAW Bahwa Rasulullah SAW bersabda Tidaklah seseorang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya Lalu sholat dua rokaat dengan sepenuh hati dan jiwa Melainkan wajib baginya mendapatkan surga Hadis riwayat muslim nomor 234 Usman bin Afan radiallahu anhu berkata Barang siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini Kemudian berdiri melaksanakan dua rokaat dengan tidak mengucapkan pada dirinya Maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu Hadis riwayat bukhari dan muslim Berdasarkan hadis-hadis inilah Sholat dua rokaat setelah wudhu disyariatkan dalam Islam Lalu kapan pelaksanaannya? Apakah langsung setelah wudhu? Atau waktunya panjang? Dalam mazhab syafi'i Sholat dua rokaat sesudah wudhu ini Dilakukan langsung tidak berselang lama setelah wudhu Ibnu Taimiyah bahkan menegaskan Bahwa sholat ini sangat dianjurkan untuk dilakukan sekalipun di waktu-waktu dilarang sholat sunnah Ata Nari al-Shafi'i dalam kitab Nihayatul Zain menjelaskan Pelaksanaannya seperti sholat tahiyatul masjid Jika melaksanakan sholat lain setelah wudhu Baik wajib maupun sunnah Maka pembahasannya seperti pada pembahasan tahiyatul masjid Dari sisi mendapatkan pahala dan gugurnya pelaksanaan Lalu bagaimana jika menggabungkan niat dengan sholat sunnah lain Karena biasanya setelah wudhu dan akan melaksanakan sholat fardhu Waktu yang tersedia sempit Padahal belum melakukan sholat tahiyatul masjid dan sunnah rawatib Bolehkah menggabungkan niat sholat sunnah wudhu dengan sholat sunnah tahiyatul masjid Atau menggabungkan niatnya dengan sholat sunnah rawatib Tidak mengapa menggabungkan niat antara sunnah wudhu dengan sunnah rawatib Karena amalan tergantung niat Karena dua rakaat wudhu bukan sebagai maksud tersendiri Itu sebabnya banyak ulama kontemporer menfatwakan Kalau seorang muslim berwudhu lalu masuk masjid setelah azad zuhur Kemudian sholat dua rakaat dengan niat untuk sunnah wudhu dan tahiyatul masjid Atau sunnah wudhu dan sunnah zuhur Maka hal itu diterima untuk ketiganya Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW Sesungguhnya amalan itu tergantung niat Dan masing-masing orang tergantung apa yang diniatkan Hanya saja disunahkan baginya melaksanakan dua rakaat lainnya Untuk menyempurnakan rawatib kobliyah zuhur Karena Nabi SAW biasanya selalu sholat sunnah sebelum zuhur sebanyak empat rakaat Wallahu'alam